PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Mengenang awal perjalanan dan kiprah SMK Kesehatan Amanahusada Kota Batu hingga saat ini dalam memberikan layanan perindikan kepada masyarakat dalam rangka memeriakan DS Natalis ke-11 SMK Kesehatan Amanahusada Kota Batu menyelenggarakan berbagai kegiatan mulai dari jalan sehat, bazar, pentaseni, dan pemeriksaan kesehatan gratis bertempat di SMK Kesehatan Amanahusada Jalan Patimura No. 20 Jurejo, Kota Batu. Mengenang awal perjalanan dan kiprah SMK Kesehatan Amanahusada Kota Batu hingga saat ini dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat pada DS Natalis ke-11 ini, berbagai kegiatan dilaksanakan mulai jalan sehat, bazar, pentaseni, siswa, dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. SMK Kesehatan Amanahusada Kota Batu yang sudah terakreditasi A ini berdiri tahun 2013, mempunyai visi terwujudnya lembaga pendidikan berkualitas dalam mencetek asisten tenaga kesehatan yang beraklakul karima, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan. Program keahlian layanan kesehatan dan teknologi farmasi dengan keunggulan sekolah jaminan kerja bagi lulusan terbaik, program BS Sisma, literasi kitab suci, dan biaya terjangkau. Kegiatan diawali dengan pelepasan jalan sehat oleh Kepala Sekolah, Dr. Randa Supri Ennik, MPD. Jalan sehat ini diguti oleh ratusan siswa dan guru pengajar dan menempuh rute di seputaran Jun Rejo dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Acara dilanjutkan dengan doa bersama dan penyampaian sambutan. Ketua Yayasan Al-Munirul Anam, Bagus Munirul Anam, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak sehingga acara DS Natalis bisa berlangsung dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Tetapi Yayasan akan berbuat yang terbaik untuk SMK Kesehatan Amanah Husada Batu. Sementara itu dalam sambutannya Kepala Sekolah SMK Kesehatan Amanah Husada Batu, Dr. Randa Supri Ennik, MPD mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dan doanya untuk para pendiri, Ketua Yayasan, dan yang telah membantu SMK Kesehatan Amanah Husada sehingga bisa seperti sekarang ini. Dan berharap SMK Kesehatan Amanah Husada Batu semakin maju dan berkembang di masa depan. Acara dilanjutkan dengan basar serta pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan yang diserahkan kepada Kepala Sekolah dan direngkai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Sekolah, menandai peringatan DS Natalis ke-11 SMK Kesehatan Amanah Husada Kota Batu tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, untuk membantu warga sekitar di bidang kesehatan, SMK Kesehatan Amanah Husada Batu juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat sekitar, seperti pemeriksaan tensi darah, gula darah, dan pemeriksaan lainnya. Pagi hari ini, Senin 14 Oktober 2024, diadakan yaitu kegiatan Milat SMK Kesehatan Amanah Husada Batu yang ke-11. Ada pun rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, yaitu jalan sehat, kemudian dilanjutkan dengan pasar, pemeriksaan gula darah, dan tensi gratis bagi warga yang ada di sekitarnya dan donor darah. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sosial dan kemandirian siswa-siswi yang ada di SMK Kesehatan Amanah Husada Batu. SMK Kesehatan Amanah Husada Batu berdiri mulai tahun 2013, sampai sekarang mulai tahun 2024 ini, dilaksanakan dengan ada dua program, yaitu farmasi dan keperawatan. Semoga SMK Kesehatan Amanah Husada Batu lebih maju. Untuk lulusannya, sampai saat ini adalah banyak siswa-siswa kami yang sudah lulus itu langsung bekerja di apotik dan di klinik yang ada di wilayah Kota Malang dan Kota Batu, dan ada juga satu siswa yang berangkat ke Jepang. Kemudian untuk treasure stadinya, Alhamdulillah anak-anak banyak yang terserap di perguruan tinggi, kemudian ada yang masuk di UWIN dengan jalur prestasi. Harapan ke depannya untuk SMK Kesehatan Amanah Husada Batu lebih cerdas, anak-anak profesional, dan berakhlakul karimah. Lebih maju. Iwan Ikmawan melaporkan.